selamat menikmati dengan bahan kentang, wortel, tomat dan ini untuk sapi dan ini air untuk bikin soup sambil kita menunggu air mendidih kita siapkan bahan bahannya dulu ya terima kasih 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 Oh ya, jangan lupa kasih jahe ya Saya biasa menggunakan seperti ini Kita sambil menunggu airnya mendidih Biarkan airnya mendidih dulu, kita masukkan semua bahan Untuk sapi juga dan potongan yang sudah kita siapkan Nanti kita taruh sama ya, kita taruh bareng Kita seperti seperti ini Kita nanti potong bareng ya Ini tadi saya terbus dengan air, sampai air mendidih Dan sekarang airnya sudah mendidih Sekarang airnya sudah mendidih Kita taruh bareng bahan-bahan Kita taruh bareng bahan-bahan Percam bahan-bahan Percam bahan-bahan Dia mendidih Sambil dia mendidih lagi, saya akan mencuci Buntut sapi Cucu bunut sapinya Ini ya Bukan cuci bunut sapi Bukan cuci bunut sapi Bukan cuci bunut sapi Bukan cuci bunut sapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita tunggu sampai 2 atau 3 jam baru bisa diminum dimasak dengan api agak sedang saya menggunakan timer untuk memasak seperti ini bisa dilihat satu jam satu jam setengah ya setengah setengah dulu nanti kalau agak itu bisa ditambahin lagi kita tinggal dulu dengan api yang sedang ya kita rebus selama dua atau tiga jam dengan api sedang setelah kita menunggu selama kurang lebih dua atau tiga jam dan kita memberi garam secukupnya tapi saya menggunakan satu setengah sendok garam ini ya saya masukkan tadi kita handuk mendidih setelah mendidih ini hasilnya seperti ini empuk semuanya kita matikan api selamat menikmati ini hasilnya ini hasilnya ini hasilnya sup untuk sapi jangan lupa like, komen, dan subscribe bye bye